Selamat pagi Pajar, Selamat pagi Bapak, Selamat pagi semuanya Pipian, Selamat pagi Bapak. Terinspirasi dari kisah kerajaan Tarumanagara yang membuat rakyatnya sejahtera, Universitas Tarumanagara berdiri selama hampir 60 tahun sejak tahun 1959. Universitas Tarumanagara selalu menempal para mahasiswanya. Delapan fakultas di Universitas Tarumanagara, dengan 29 program studi termasuk jenjang S2 dan S3, siap mendukung spirit, memenangkan masa depan yang semakin ketat. We build today to win the future. Kini, UNTAR didukung lebih dari seribu dosen berkualitas, yang turut membentuk pembangunan karakter positif dan kuat mahasiswa, atau UNTARIA. Mengambil peluang bekerja sama dalam diri, menempuh resiko, untuk pencapaian yang akurat, dengan tetap menghargai orang lain, mengasah sisi praktis keilmuan, Dengan pengalaman praktik kegenian yang mengenal, menempatkan kreativitas sebagai sumbu utama saat mencipta dan berinovasi. Menghasilkan generasi pemimpin yang berintegritas, profesional, dan berjiwa wira usaha adalah komitmen kami. The future is yours to define. Universitas Taruman Agara Selamat pagi, selamat pagi semuanya. Nanti kegiatan kita mulai sebentar lagi ya Pak ya. Baik, baik. Sampai tarannya ya Pak. Oke buat teman-teman, selamat nanti kegiatan. Boleh dimatikan terlebih dahulu suaranya ya. Mikrofonnya boleh dimatikan, tapi boleh juga on time. On time. On time, maksudnya Pak Pajar. Nah ya teman-teman, makasih ya yang udah kasi teman-teman. Karena kita udah foto, kayaknya kita bisa lanjut nih. Selanjutnya kita mau ngapain nih, Nen? Nah selanjutnya pertama-tama saya mewakili tim ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Sekolah dari SMP Candanaya, Bapak Jemi, dan juga tentunya kepada pihak Sekolah SMP Candanaya lainnya yang telah mengizinkan kami untuk mengadakan webinar bersama SMP Candanaya. Nah Fi, lu tau gak sih sebenarnya gue itu alumni Candanaya loh. Oh ya, selamat pagi. Maaf. Terima kasih Nendy, Pipian, Pajar. Terima kasih Pak Jemi juga. Selamat pagi, terima kasih sekali. Mungkin akan adik-adik atau anak-anak kalau sama saya mungkin malah cucu ya. Siswa-siswi SMP Candanaya. Terima kasih sudah bersedia menerima kehadiran mahasiswa Universitas Tarumah Negara pada hari ini dalam acara kegiatan yang sebetulnya adalah kegiatan mata kuliah yang ditujukan untuk mata kuliah pengabdian kepada masyarakat. Sesungguhnya mata kuliah ini kan bisa kita lakukan secara, kalau dalam kondisi normal, bisa kita lakukan secara luring. Tetapi karena kondisi kita yang masih belum normal ya, tentu saja kita harus melaksanakannya secara daring. Pak Jemi, kalau kita lihat saya memang tidak mendalami, tetapi saya pernah membaca ada hubungan secara historis antara Yayasan Candanaya dengan Yayasan Tarumah Negara di tahun-tahun 60-an. Kalau saya membaca sejarah berdirinya Yayasan Tarumah Negara, di situ juga tercatat nama Candanaya sebagai suatu yayasan. Tetapi secara detail saya tidak memahaminya. Baik, yang pasti sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Pak Jemi yang sudah bersedia menerima kehadiran mahasiswa saya ini. Semoga kehadiran mahasiswa ini memberikan manfaat tidak saja kepada mahasiswa kami yang memperoleh pengalaman, tapi juga tentu saja bagi anak-anak, siswa-siswi, SMP Candanaya. Semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Dan semoga pertemuan ini hangat dan tidak sampai di sini saja. Untuk waktu-waktu yang akan datang, tentu saja kita dapat membina hubungan yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Selamat mengikuti kegiatan webinar ini. Terima kasih, Pak Jemi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rezi atas kata sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Pelaksanaan Webinar Sosmetku Sahabatku kepada Farhan Aryowi Bisono di persilakan tempat dan waktunya. Selamat pagi, teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Jemi, selaku Kepala SMP Candanaya. Yang terhormat Bapak Rezi Riansyah, selaku dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumah Negara. Serta siswa-siswa yang saya kasihi. Pertama-tama, mari kita pajakkan puji syukur kehadap Tuhan yang mahasiswa. Karena atas karunianya, kita dapat berkumpung di Zoom meeting ini. Meskipun secara virtual. Saya, Farhan Aryowi Bisono, selaku Ketua Pelaksanaan Secara Pengabdian kepada Masyarakat ini, mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah bergabung dalam acara ini. Tujuan kami dalam menyelenggarakan acara ini adalah sebagai peran mahasiswa dalam menjalankan mata kuliah pengabdian kepada masyarakat. Serta, memberikan edukasi kepada siswa-siswa SMP Candanaya tentang pentingnya bersosial media dengan menerapkan hal-hal positif. Mari kita ikuti acara ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar dan kita dapat mengambil manfaatnya. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyampaian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas kata sambutannya dari Saudara Farhan Aryowi Bisono, selaku Ketua Pelaksanaan di webinar sosmedku Sahabatku. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Candanaya, Bapak Jemi. Kepada Bapak Jemi, dipersilakan tempat dan waktunya. Saya bingung disuruh kata sambutan mana yang benih, mau ngomong apa saya ini. Oke, selamat pagi mahasiswa-mahasiswi Universitas Romo Negara. Selamat pagi Pak Dosen, Pak Reza ya, tadi ya. Terus selamat pagi anak-anakku sekalian. Mohon maaf, ini harusnya pesertanya itu lebih dari 100, cuman kapasitasnya cuma 100. Jadi yang lainnya itu ternyata tidak bisa masuk. Jadi sebenarnya itu masih ada sekitar 20, harusnya ada sekitar 20-an anak lagi yang harusnya bisa masuk. Cuman kapasitasnya terbatas cuma 100, yaudah selebihnya berarti menunggu saja dia. Pagi hari ini terima kasih sudah mengadakan webinar yang menuduh sosmed sahabatku. Semoga ini bermanfaat untuk anak-anak yang di zaman sekarang yang kebutuhannya itu segemba sosmed. Dikit-dikit sosmed, dikit-dikit sosmed. Mau viral, tinggal masuk sosmed, juga viral. Jadi saya berharap ini acara semoga bermanfaat untuk adik-adik di SMP Chandranaya untuk penggunaan sosmed yang secara positif. Belakang ini banyak berada isu-isu, how it works, dan istilahnya sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak di zaman sekarang. Jadi semoga dengan kegiatan ini, anak-anak di Chandranaya mengambil manfaat dalam menggunakan sosmed secara yang positifnya saja yang dipakai sosmed-nya. Banyak sekali sosmed di zaman sekarang ada Facebook. Dulu zaman saya itu ada yang namanya Friendster. Friendster itu dulu ada. Sekarang sudah bangkut, dikanti dengan Facebook. Facebook, ada lagi Instagram, Twitter, Youtube. Banyak sekali. Sekarang yang lagi viral itu adalah TikTok. Jadi dalam waktu kurang lebih sejam ini, saya berharap anak Chandranaya dalam kelas 7, kelas 8 dapat mengambil hikmah dari acara ini sehingga tahu penggunaan sosmed yang benar. Saya nggak lama, cukup sekian dan terima kasih. Saya lanjutkan. Itu sosial media sudah tidak asing tentunya untuk teman-teman ya di zaman sekarang di mana sebuah kebutuhan internet, gadget setiap hari tidak terlepas dari penggunaan dari sosial media. Nah, sosial media itu apa sih, Kak Fajar? Ternyata sosial media itu, atau yang kita kenal sebagai sosmed, itu adalah suatu bentuk tiranti untuk berkomunikasi secara virtual. Nah, kenapa secara virtual? Karena di situ kan ketika kita menggunakan sosial media, kita harus membutuhkan namanya internet, kita membutuhkan tiranti-tiranti yang lain, seperti laptop, seperti handphone, tablet, dan lain sebagainya. Nah, biasanya digunakan untuk berkomunikasi secara online. Nah, di dalam sosial media itu, teman-teman bisa dapat berpartisipasi, berbagi, atau menciptakan suatu komunikasi. Nah, komunikasinya seperti apa sih, Kak Fajar? Komunikasinya bisa melalui foto, video, teks, dan sebagainya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat macam-macam sosial media, seperti tadi Pak Jemi sudah menyampaikan ya, di jamannya Pak Jemi itu, dulu yang lagi hits-hitsnya itu adalah Friendster. Saya dulu belum tahu itu Friendster apa, saya taunya itu adalah Facebook. Kemudian juga ada Instagram, ada banyak sekali jenis sosial media yang ada di internet. Yang terlebih, yang saat ini lagi hebohnya, lagi viralnya adalah TikTok. Pastinya juga teman-teman di sini, Kak Fajar yakin, punya akun yang namanya TikTok. Betul ya? Nah, ternyata dari penggunaan sosial media itu, teman-teman, itu ada dampaknya loh. Ada dampak buruk dan dampak positifnya loh. Dampak buruknya seperti apa sih, Kak Fajar? Nah, nih, kita lihat dampak buruk, dampak negatif dari penggunaan sosial media. Kita bisa lihat tuh animasinya berjalan. Anak, main jajut, terus tiap hari main jajut, terus ya kan. Yang pertama, akan males. Akan males. Kenapa? Karena sudah yang namanya ketergantungan dengan sosial media. Jadi ketika ada PR nih, ada tugas dari Pak Jemi, kerjakan LKS halaman ini gitu misalkan ya. Ah, males. Ah, mending aku lihat story-nya teman aku gitu kan ya. Karena udah sering main jajut. Tapi aku yakin di SMP Chandranaya nggak akan ada seperti itu. Karena anak-anaknya rajin. Kayak kan Nendy nih. Kan Nendy, temannya Pak Fajar nih, lebih sosial yang membuat anak, itu lebih mementingkan diri sendiri. Jadi lebih egois, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah sering banget menggunakan sosial media, teman-teman tuh egois. Maunya tuh dirinya sendiri aja. Gak mikirin, gak memikirkan orang lain. Orang lain sedang apa, mengalami apa, di lingkungannya seperti apa. Jadi egois. Bahkan dengan keegoisannya, itu bisa digunakan untuk hal-hal yang mengambil gambarnya. Kemudian ada muncul kebudayaan alay. Wah, sudah tidak asing dong dengan kata alay. Yang tiap makan dipoto, tiap minum dipoto, tiap mau bikin PR dipoto. Wah, itu sangat alay banget ya teman-teman. Nah, itu adalah merupakan salah satu dampak negatif. Jadi sebetulnya itu ada momen tertentu yang bisa dimanfaatkan, waktu tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk mengabadikan momen. Tidak melulus ketika makan, ketika jalan, ketika apapun itu. Harus diposting seperti itu. Nah, yang keempat, ada yang namanya konten negatif, seperti pornografi. Nah, di sini kita ketahui ya teman-teman, Kak Fajar mau ngasih informasi ke teman-teman, bahwasannya di Indonesia ada yang namanya UUITE, di mana yang itu mencapuk ada pornografi dan lain sebagainya. Jadi, mohon digunakan dengan bidat supaya tidak terjerat hukum yang mengatur tentang UUITE tersebut di Indonesia, teman-teman. Yang kelima, yang selanjutnya, ada yang kecanduan. Itu sama saja yang tadi, kalau sudah sampai kecanduan ya teman-teman, teman-teman bakalan, ya sudah, apapun yang negatif dari penggunaan sosial media, teman-teman. Nah, selanjutnya ada juga dampak positifnya. Jadi, tadi kan yang negatif, sekarang yang positif. Yang pertama, harus privat akun ya. Kenapa harus privat akun? Disebabkan nanti, kalau misalkan teman-teman tidak privat akun, akan ada orang-orang yang ke... Kemudian juga captionnya Kak Vivian. Bisa dilihat nggak, teman-teman? Positif yang memunculkan hal-hal yang baru, tapi yang merugikan diri kalian sendiri. Terus, kalau teman-teman semua bisa menciptakan sesuatu yang baru, terus ada orang lain atau pengikut kalian yang meniru, pasti akan ada rasa kebanggaan tersendiri dalam diri kalian. Selanjutnya, Kak Fajar. Nah, ini nih penting. Apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam menggunakan sosial media? Yang pertama, gunakan nama dan foto asli. Ketika kalian, ketika teman-teman semua membuat, mengunggah, atau meninggalkan komentar, atau sebuah gambar dengan nama asli, maka kalian akan dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah teman-teman lakukan. Selain itu, tadi juga sudah dijelasin kan sama Kak Fajar. Nggak mau kan kita dicap alai hanya karena nama nickname dari sosial media kita bukan nama asli. Karena menggunakan nama samaran. Yang kedua, bagikan gambar atau konten yang positif. Sebenarnya, untuk menjadi influencer itu nggak harus memiliki followers yang banyak. Jika teman-teman dapat membuat sesuatu hal, sesuatu konten yang positif, apalagi sampai membuat pengikut itu terpengaruh, itu akan lebih baik daripada memiliki followers yang banyak, memiliki pengikut yang banyak. Namun konten yang dibagikan itu konten yang negatif, tidak memiliki dampak bagi orang lain, atau bagi diri teman-teman sendiri. Yang selanjutnya, perhatikan waktu saat mengunggah konten. Pengaturan waktu itu juga penting banget ya, buat mengunggah sebuah konten. Apalagi kalau teman-teman ingin membagikan sebuah informasi, promosi, jualan. Jualan. Gimana sih supaya jualan itu dilihat sama banyak orang, banyak orang pengikut kalian itu banyak yang merespon. Atau kalian membagikan sesuatu yang memang membutuhkan banyak likes. Misalnya, kalian lagi lomba, terus syaratnya likes terbanyak. Nah, itu kan penting banget ya, waktu kita mengunggah. Jadi, contoh, jika teman-teman mengunggah konten di malam hari, pasti likes yang kalian dapat tidak sebanyak saat kalian mengunggah di siang atau di sore hari. Karena kalian tahu kan, malam hari itu waktunya pengikut kalian beristirahat. Jadi, sebenarnya tidak percuma. Namun, respon yang didapat tidak akan lebih banyak jika kalian mengunggah di siang atau di sore hari. Yang terakhir, menjaga bahasa dan tutur kata. Bahasa dan tutur kata ini sangat penting meskipun kita tidak bertemu secara langsung ya. Di zaman sekarang ini kan kita mau berinteraksi, mau komunikasi sama orang lain, sama teman, sama saudara. Kita itu tidak perlu repot-repot lagi buat ketemuan, buat datang ke rumahnya. Kita tinggal ambil handphone, kita telpon, kita buka social media, mau lihat berita, kita bisa buka social media, mau dapat gosip, juga bisa buka social media. gitu kan. Nah, jadi, menjaga tutur kata itu penting banget ya. Di saat kita ingin komentarin postingan orang lain, kita ingin komentarin unggahan orang lain, teman-teman di sini juga harus berpikir lagi. Kalau aku komentar gini, mereka tersinggung nggak ya? Kadang apa yang kita sampaikan itu, maknanya itu akan berbeda dengan apa yang mereka terima. Nah, selain itu, jika kita membiasakan bertutur kata baik, bertutur kata yang sopan, maka image positif itu akan tertanam pada diri kita. Misalnya, seperti tadi contohnya Kak Vivian. Kak Vivian membagikan sesuatu dengan kata-kata yang positif, kata-kata yang adem, gitu ya. Pasti kita menilai, wah, Kak Vivian ini orangnya ini ya, sayang ya sama temannya, sayang sama sahabatnya, friendly ya, gitu. Terus, ada lagi satu, kalian harus bisa menghargai pendapat orang lain. Nah, kalian pasti juga udah tahu kalau saling menghargai pendapat itu penting banget, ya. Mau di sosial media, mau ketemu langsung, itu kita harus, harus benar-benar bisa menghargai pendapat orang lain. Jadi, harga diri dan kepribadian seseorang itu ada di dalam ucapannya, ada di dalam tutur katanya. Dan penampilan mencerminkan kepribadian seseorang. Jadi, teman-teman, seseorang itu akan lebih dihargai di sebuah komunitas, di sebuah masyarakat, jika orang tersebut memiliki tata kerama, memiliki tutur kata yang baik. Nah, orang yang berilmu akan menggunakan bahasa yang santun, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Tidak bersikap sombong, dan tidak menyebarkan ilmu yang tidak bermanfaat bagi sesamanya. Selain itu, penampilan mencerminkan kepribadian. Selain untuk bergaya, busana juga bisa menjadi identitas buat diri kita. Nah, satu lagi, kita bisa menghargai diri kita sendiri melalui busana, apa yang kita kenakan. ada lagi, satu, kalian harus bisa menempatkan. Hayus ya, halo Gayus. Kak, kita kan sebagai warga Indonesia dan kita tinggal di Indonesia nih, Kak. Dan kita kan termasuk negara yang mulai agak maju nih. Orang-orang yang belum gitu, Kak. Yang belum, jadi kayak, masih kayak perkampungan gitu. Mereka masih menggunakan tenaga mereka, jadi mereka tuh tidak memajukan teknologinya gitu. Kenapa ya, Kak? Oke, mungkin itu berniang ya. Halo, Gayus, Natanael. Makasih ya pertanyaannya. Makasih banget kamu udah aktif, udah mau nanya secara langsung. Kita seneng banget ya. Jadi, kenapa sih masih ada yang belum memanfaatkan teknologi itu? Betul ya? Nah, jadi ada beberapa faktor, Gayus, banyak ya. ada salah satunya karena, maaf ya, nggak semua orang, nggak semua pihak itu punya gadget. Nggak semua orang punya laptop seperti kita, kan. Jadi, mereka terbatas. Gimana cara dia untuk mengakses internet itu mereka juga nggak bisa. Selain itu, banyak juga wilayah, banyak daerah yang internet itu nggak dapat. Kurang dapat di daerah mereka. jadi mereka susah. Pak Fajar ada tambahan? Baik, terima kasih Gayus ya. Pak Fajar sangat terpukul dengan pertanyaan kamu, sangat kritis. Kamu berarti sangat memperhatikan perkembangan di negara kita. Salut, Pak Fajar. Oke, lanjutkan Gayus ya. Tapi sekali lagi, teman-teman, Indonesia itu sangat luas. Kita memang tahu Indonesia bergerak ke arah maju karena adanya teknologi. tapi tidak semua di daerah karena kita kan tinggal di kota. Di mana di kota ini, di Jakarta, adalah pusat dari semua kegiatan menjadi ibu kota. Makanya nanti ada planning pemerintah untuk pindah ke Kalimantan supaya nanti bisa merata ke depannya. Jadi semua orang bisa juga memanfaatkan apa yang ada di Jakarta. Mulai dari fasilitas teknologinya, fasilitas pembangunan-pembangunan yang lainnya. Nah, maka dari itu kayak seperti tadi Jayus, kamu harus tetap semangat belajar, lulus nanti masuk ke sekolah lanjut, habis itu kuliah, habis itu bangun Indonesia. Bangun Indonesia menjadi lebih besar lagi. Bersama-sama nanti sama Kak Vivian, Kak Irma, Kak Nendi, Fajar, Kak Farhan, dan semuanya. Bapak Ibu Guri ini juga merupakan bagian dari cara untuk membuat Indonesia supaya tahu, supaya memfoto, merekam. Nah, ini nanti akan kalian menjadi bahan kalian untuk mengikuti lomba ini. Nah, mungkin bisa dibantu oleh Kakak Fajar atau Kakak Irma untuk menjelaskan secara detailnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.